Natal Jepat Gegai Pengharapan with Gajah Putih dipimpin Pendeta Simon Tiard dengan pujian dari masing-masing kelompok. Mempersembahkan doa dan ucapan rasa syukur kepada Tuhan karena situasi pandemi melandah umat Kristen dari beribadah selama 2 tahun. Pendeta Simon Tiard melalui firman Tuhan menyampaikan dalam rangka perayaan Natal dengan tema Natal yang diterima dari pusat. Mengajarkan untuk benar-benar mengajak hamba-hamba Tuhan untuk berpikir matang dan belajar banyak karena bagian yang diambil hanya sepotong. Hadir pula pendeta, majelis maupun warga jemaat ikut mengambil bagian dari proses ibadah dari awal di pertengahan perayaan ibadah dan berakhir dengan sukacita yang dirasakan umat Tuhan dibarengi dengan makan malam bersama semua unsur. Jemaat gegai pengharapan Wig Gajah Putih merayakan Natal dengan tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain yang terambil dalam Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12 dan subtema melalui perayaan Natal menyemangati kita untuk menyebarkan kasihnya dengan cara baik, cerdas, kreatif dan rendah hati. Acara Natal digelar di kota Jayapura, Provinsi Papua pada Jumat 9 Desember 2022. Boleh menonton kami hal-hal yang baru, hal-hal yang apa yang menjadi makna dan semuanya sedangkan ibadah dan segala hal-hal yang mungkin datang dan lakukan. Hal-hal yang terpikir, isi kebahagiaan. Kalau sebab itu Yohanes memperkenalkan siapa? Yesus atau si Adi Taurat? Yesus berbicara di Adi Taurat, Allah mereka memperkenalkan dia. Injil Matius sudah. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal dalam kegelapan. Lanes 12 ayat 46.